Intro Daulu Newcastle dikenal sebagai salah satu kota industri utama di Inggris Dan di River Tyne inilah dulu berlalu larang kapal yang penguatan batubara Sehingga dulu sungai ini dikenal cukup kotor Namun kini Newcastle telah bersoleh menjadi salah satu kota yang paling cantik di Inggris Dengan warisan gedung-gedungnya yang dipelihara dengan baik Newcastle, kota terbesar di timur Laut Inggris 300 ribu jiwa hidup di dalamnya Dinamika kota ini tidak bisa lepas dari geliat sungai Tyne Newcastle dahulu adalah salah satu galangan kapal terpenting di Britania Raya Kini publik dunia mungkin lebih mengenal Newcastle pentain berkat klub sepak bola kebanggaannya Newcastle United Saya sempat melintasi St. James Park Stadion Sakral tempat The Toons Army langsungkan pertandingan Patung striker legendaris Alan Shearer berdiri di depan stadion klub Yang telah berdiri sejak tahun 1892 ini Sayang saya tidak bisa menyaksikan langsung pertandingan Saya datang tatkala musim kompetisi telah usai Perjalanan saya berlanjut ke Discovery Museum di daerah Blanfon Square Perhatian saya langsung tertuju pada Enigma Jika pernah saksikan film di Imitation Game yang dibintangi Benek di Cumberbatch Besin ini tentu familiar Ya, Enigma adalah mesin kode sandi milik Nazi Jerman Yang akhirnya dapat dipecahkan para ahli telik sandi Inggris pada Perang Dunia Kedua Disebutkan bahwa pemecahan kode Enigma berhasil mempercepat berakhirnya Perang Dunia 3 tahun dari prediksi awal Museum ini pun menyajikan jalinan sejarah bagaimana warga hidup bersama sungai Tain dari masa ke masa Sejak zaman kerajaan hingga zaman modern Mulai dari perkembangan senjata hingga pakaian yang digunakan lintas era Namun salah satu koleksi paling menarik ini adalah etalase wajah kejayaan masa lalu Newcastle Open Time Kala menjadi salah satu pusat galangan kapal utama di dunia Puluhan miniatur kapal yang pernah dibangun terpajang rapi belum lagi ditambah memorabilia lainnya Sejarah Newcastle sendiri memang tidak bisa dilepaskan dari River Time itu sendiri Karena dulu di sini Newcastle juga merupakan salah satu pusat industri utama galangan kapal di Inggris Dulu di sini kapal-kapal dibangun dengan seluruh kemah perniknya Termasuk salah satunya fitur jembatan putar di mana kapal disalah dilalang Selepas masa jayanya sebagai lokasi galangan kapal dan industri batu bara Newcastle bersalin peran menjadi salah satu pusat bisnis dan perdagangan utama di Inggris Hal ini mendorong pendatang dari seluruh dunia untuk menetap termasuk dari negara-negara muslim Konsentrasi warga-warga pendatang berada di kawasan Venham Populasi multi etnis terutama dari Eropa Timur dan Asia Selatan membangun wajah daerah ini Jajaran toko dan restoran halal pun berdiri sepanjang jalan Bahkan selama saya berkeliling setidaknya ada tiga masjid yang saya temui Bilal Jamiah Masjid, Syekh Jalal Jama Masjid, dan Madinah Masjid Saya kemudian bertemu Indra Prawira Masiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan doktoral di Northumbria University Bersama keluarganya, ia telah tinggal di Venham selama kurang lebih dua tahun Banyaknya masjid serta mudahnya memperoleh keperluan halal Membuat Indra memilih menetap di Venham Namun perkembangan terkini tentang gerakan sayap kanan di banyak negara Eropa Yang anti-imigran sempat membuat Indra waswas Ya kita sempat khawatir kemarin Apa isu Brexit itu Karena di beberapa kota itu Kemudian ada penolakan terhadap pendatang Ya kemudian terhadap Islam lah setelah beberapa kejadian teror gitu ya Tapi sejauh pengalaman kita Orang Jordi, orang Newcastle gitu ya Mereka itu terbuka Sama pendatang Jadi pernah ada ceritanya ketika mereka ribut gitu di bis Mereka studap gitu Ada cewek gitu ya Disuruh, pulang lu ke negeri lu gitu Ya mereka didukung sama orang-orang di sekitarnya Makanya kita bilang Jordi is the best gitu Jadi soal mendukung pendatang itu Mereka oke gitu Mereka gak ngeliat warna kulit gitu Mereka gak Kalau kita bilang gak rasis gitu Mereka mengeri malam Jadi kita pun ngerasa aman gitu tinggal disini Indra kemudian mengajak saya untuk menemani belanja di salah satu toko halal yang ada di Vanham Toko ini menyediakan segala macam kebutuhan Daging halal jadi salah satu yang dicari Saat kami datang harganya per kilogram kurang lebih 2 pound sterling Sekitar 35 ribu rupiah Ya harga produk peternakan memang cukup terjangkau di Inggris Dan yang menarik kulit ayam dan jeruan yang biasa dikonsumsi di Indonesia tidak diminati di Inggris Sehingga kita kerap ditawari secara cuma-cuma dengan jumlah yang kadang melimpah Begitu pun dengan sayur-sayur dan buah Harganya tak tinggi meski tentu yang hadir sesuai dengan musimnya Taksiri itu bentuk jamaahnya yang irregular Sedangkan yang kedua itu yang salin itu maksudnya dia regular Nah pertama kita lihat dulu definisi dari isi move up Islam sendiri kini telah menjadi agama kedua terbesar Sekitar 6% dari populasi adalah muslim Angka ini didominasi oleh warga pendata Walaupun keturunan dari Bangladesh, India, dan Pakistan Ada pun warga Indonesia sendiri kurang lebih ada 150 orang yang tengah menetap disini Umumnya adalah pelajar dan muslim Saya diundang mengikuti salah satu kegiatan Al-Iman Komunitas Warga Muslim Indonesia di Newcastle Di sambut hangat saya diajak mengikuti kelas bahasa Arab yang baru saja diinisiasi Ini pertemuan kedua kalinya Pelajaran mufrut musana dan jamak atau tata cara penggunaan kata benda bentuk tunggal, dui dan jamak berusaha saya mengerti Aksir itu bentuk jamaknya yang irregular Sedangkan yang kedua itu yang salin itu maksudnya dia regular Nah pertama kita lihat dulu definisi dari isi mufrut Selain kelas bahasa Arab, pengajian mingguan juga diadakan Aktivitas ini baru dibuka untuk para brothers atau bapak-bapak Tak kurang dari belasan peserta mengikuti kegiatan setiap minggunya Di selingi makan siang saya kemudian menanyakan ihwal awal inisiasi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Al-Iman Semenjak kita tinggal di luar negeri itu kan kita sering bertanya tuh tentang identitas Islam kita itu Kita di Indonesia terbiasa dilengkupi oleh budaya muslim, orang-orang muslim Begitu kita disini, kita bakal bertanya gitu ya Kenapa sih gue sholat gitu Kenapa sih gue pake hijab bagi yang perempuan Jadi orang bakal bertanya Nah diantara konsekuensi dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah Orang itu biasanya cenderung untuk lebih tertarik untuk mendalami Islam gitu ya Yang menarik kegiatan Al-Imanu tidak melulu di hadiri warga Indonesia Ada beberapa mu'alaf yang kerap hadir juga Saya pun berkenalan dengan salah satunya Michael Anderson warga asli Skotlandia yang telah memeluk Islam sejak 8 tahun lalu Saat saya menemuinya, ia baru saja kembali dari perjalanan menjelajahi Jawa selama 3 minggu Menyusuri Jakarta, Bandung, Jogja, Malang hingga Surabaya Ia mengunjungi teman-teman Indonesia yang dahulu sempat menetap di Newcastle kalah studi Anderson tumbuh besar di Nigeria Di mana kaum Muslim menjadi mayoritas penduduknya Ia lalu mengunjungi beberapa negara Islam lain seperti Maroko dan Suriah Itulah awal perkenalannya dengan agama yang dirahmati Allah ini Meski demikian, pertemanannya dengan orang Indonesia lah yang akhirnya membuat hatinya mantap memeluk agama Islam Yang pertama, bagaimana Anda akhirnya menemukan Islam? Ia di Newcastle, saya mulai menemukan lebih banyak muslims Dan saya bercakap dengan mereka tentang Islam Dan saya melihat baik keadaan orang-orang yang baik Dan untuk saya, seperti family, kegiatan orang-orang, kegiatan orang-orang, kegiatan orang-orang Itu saja, seperti itu Dan saya mempunyai itu, saya menemukan, itu bagus Dan kita sudah menemukan, kita sudah menemukan itu, kegiatan orang-orang, kegiatan orang-orang Kita sudah menemukan itu di masa-orang Dan itu salah satu perkara yang saya suka di Indonesia Di keluarga, dengan kegiatan orang-orang Dan kegiatan orang-orang Dan kegiatan orang-orang Dan seperti yang di Indonesia Dan ya, so about 8 tahun lalu Saya menemukan yang berikut itu Saya diBABuk Tjahada di awal 2008 As saya katakan, saya berjahat Dalam berpisah, Michael pun berkisah betapa muslim di Indonesia harus demikian bersyukur dapat hidup dalam lingkungan yang islami. Pulangnya dari perjalanan di Indonesia ada satu hal yang Michael selalu rindukan, kemandang azan di setiap waktu salat tiba. Satu hal yang ia tak dapatkan kalah kembali di negeri Ratu Elizabeth. Di Februari 2015 warga muslim Newcastle sempat cemas. Organisasi sayap kanan Jerman Vegida tiba di tanah Britania Raya. Unjuk rasa besar kemudian berlangsung di big market, tak jauh dari pusat kota Newcastle. Namun warga Newcastle tak berpangku tangan. Demonstrasi dilawan sekitar 4.000 orang yang berasal dari ragam latar belakang. Mereka bergabung dalam bendera Newcastle Unites. Syahrida Urahman adalah salah satu yang berada di garis depan. Saya menemui Syahrida. Sehari-harinya ia merupakan seorang chaplain atau rohaniawan muslim di National Health Service atau layanan kesedaran nasional kerajaan Inggris. Ia juga mengelola The Muslim Initiative, sebuah organisasi berbasis komunitas di Newcastle yang salah satunya bertujuan membangun hubungan baik antar komunitas muslim dan non-muslim. Newcastle dipilih sebagai kota pertama yang didatangi Pegida di Inggris karena organisasi itu ingin mengeksploitasi kemiskinan. Kehadiran para imigran dituding sebagai penyebabnya. Kehadiran para penentang Pegida dari ragam latar belakang menguatkan rida untuk terlibat dalam Newcastle Unites. Saya tidak dapat mempercayai keadaan untuk melihat berapa orang yang ada di belakang dan dari beberapa latar belakang. Itu untuk saya mempercayai kerana itu bukan hanya muslim. Ada lebih banyak muslim dan muslim di dalam perubahan 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 di Pegida. Itu memberi saya kemampuan, kemampuan saya. Saya dapat melihat bahwa orang yang dapat melihat bahwa untuk menanggap antar komunitas rasism adalah semua yang bergantung. Kami kemudian menuju Big Market, tempat dahulu unjuk rasa berlangsung. Di tempat ini dulu, aksi-aksi Pegida di Hardang, Newcastle Unites. Aksi inilah yang mengakhiri kiprah Pegida di tanah Britania Raya. Telah. Padawari yang menerikannya, ada banyak orang di belakang yang berwarna. Di mana saya, 2,500 orang yang berterima, yang berterimainkan terhadap Pegida. Di mana kita berbua berjaya sekarang, ada 400 orang yang berpunyayani. Dan berjaya melalui kami, di sini sisi perempuan, ada 2,500 orang yang berpunyayani. Dan itu merupakan kemampuan untuk melihat, karena orang-orang yang bergantung mengenai rasisme, fasisme, dan semua jenis diskriminasi Mereka lebih banyak di jumlah dari orang-orang yang berasis dan fasis Jadi itu memberi banyak orang-orang banyak kemampuan dan banyak harapan untuk masa depan Rasanya Pegida lupa melihat sejarah bahwa Newcastle berdiri di atas bangunan toleransi Sebuah kota perdagangan, tempat manusia dan ragam belahan dunia dan budaya datang bersama mereka membangun kota ini Kejayaan masa lalu mewariskan Newcastle salah satu pusat kota terbaik di daratan Inggris Sehingga di Granger Town, pusat kota Newcastle, aktivitas warga kota demikian hidup Seni manjalan menyemarakan wilayah jantung sejarah kota ini Di Granger Town ada satu ruas jalan yang wajib dikunjungi dan diabadikan kalah singgah di Newcastle Gray Street Pada tahun 2010, Gray Street dinomatkan sebagai the best street in UK oleh radio BBC Jalan yang telah terbangun sejak tahun 1830 ini Menyajikan jajaran bangun dengan arsitektur gaya Georgia Yang sulit ditemui di kota-kota belahan dunia lain Perjalanan saya di Newcastle berakhir kalau saya mengunjungi area Quayside Titik di mana daratan Newcastle bertemu dengan sungai Tyne Kisah Newcastle Unites dan pertemuan dengan Michael membuka mata saya Mereka lah unsur penting yang membangun wajah Newcastle sehingga hangat bagi semua orang Dan bukankah sikap menerima dan toleransi inilah yang dinginkan Allah SWT Sebagaimana firmanya dalam surat Al-Hujrat ayat 11 Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk Sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat Maka mereka itulah orang-orang yang zalim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!